Intro Selamat pagi dan Assalamualaikum Wr. Wb Para mahasiswa sekalian, pada hari ini Kita akan kuliah mengenai pendidikan orang dewasa Dan manajemen pelatihan Mengenai kontrak kuliah Untuk kuliah satu semester ke depan Nah tentunya Anda sudah mendapatkan mata kuliah Penyeluhan dan komunikasi inovasi Diharapkan dari mata kuliah itu Anda akan dapat memahami lebih jauh Mengenai apa itu pendidikan orang dewasa Dan bagaimana Mengelola pelatihan Untuk penyelenggaraan pendidikan orang dewasa Mata kuliah ini adalah mata kuliah mayor Yang diikuti oleh semua mahasiswa KPM Setelah semester 4 Ada pun tim kuliah dari mata kuliah POD dan manajemen pelatihan ini Adalah saya Dwi Satono sebagai koordinator Yang dengan timnya adalah Ibu Siti Amana Dr. Siti Amana Dan Dr. Anafatsia Kemudian Asri Sulis Dewati MSI Dan di praktikum dibantu oleh Asri Sulis Dewati MSI dan Titania Aulia MSI Ada pun jadwal kuliah yang ditetapkan oleh IBB Kuliah kita adalah Yang pertama hari Senin Pukul 10 sampai 11.40 Kemudian hari Selasa Pukul 10 sampai 11.40 Yang praktikum Hari Selasa Itu Pukul 13 sampai 15 Dan hari Kamis Pukul 15 sampai 17 Mata kuliah ini Menjelaskan Pengertian konsep Terminologi Dan sejarah perkembangan Dan tujuan pendidikan orang dewasa Falsawa umum Falsawa kerja Dan fasilitator pendidikan orang dewasa Kemudian Menjelaskan Menai perspektif psikologis orang dewasa Tentang hidup Dan model perkembangan orang dewasa Dan teori belajar Dan aliran pendidikan orang dewasa Dan perspektif alih pendidikan orang dewasa Dilanjutkan dengan Teori-teori motivasi Gaya belajar orang dewasa Itu adalah Topik yang akan dibahas Pada bagian UTS Pada bagian UTS Mata kuliah ini menjelaskan Pelatihan Menurut analisis diskrepansi Dan teknik analisis kebutuhan pelatihan Kemudian Menjelaskan Rumusan Tujuan pelatihan berbasis kompetensi Analisis tugas Dan penyusunan Tujuan Beveral Menyeleksi isi pelajaran Strategi dan alat bantu pelatihan Dan kemudian adalah Pengembangan sumber daya Dan lingkungan Pengembangan rencana pengajaran Dan kontrak kuliah Dan menyusun desain evaluasi Serta pengembangan kurikulum Setelah kuliah ini Mahasiswa diharapkan Mempunyai kompetensi dasar Yang pertama adalah Mampu menjelaskan Konsep-konsep Dan teori-teori pendidikan orang dewasa Dan manajemen pelatihan Untuk melakukan pemetaan sosial Yang kedua Mampu menjelaskan teori-teori Dan prinsip-prinsip Pendidikan orang dewasa Dan manajemen pelatihan Untuk melakukan identifikasi masalah Dan merancang program aksi pemberdayaan Yang ketiga adalah Mampu menerapkan metode dan teknik Aksi pemberdayaan Melalui pengorganisasian komunitas Pengembangan kapasitas dan jejaring Dan pendidikan non-formal Kemudian yang keempat Mampu melakukan evaluasi Terhadap program aksi pemberdayaan Khususnya pelatihan Dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif Kemudian yang kelima adalah Mampu bekerjasama dalam mengelola Yaitu mengidentifikasi Merencanakan Melaksanakan dan mengevaluasi Program, proyek atau kegiatan Pendidikan orang dewasa atau pelatihan Dan yang keenam Mampu mengambil keputusan Berdasarkan data Dan informasi Berkenaan dengan program, proyek Kegiatan pendidikan orang dewasa Atau pelatihan Dengan metode kuantitatif dan kualitatif Apa rasional pendidikan orang dewasa Dan manajemen pelatihan Adalah bahwa Masyarakat itu merupakan Satu sistem sosial Yang senantiasa mengalami perubahan Jadi selalu bersifat kontemporer Nah sifat masyarakat yang kontemporer tadi Itu menguat Seiring dengan arus globalisasi Terutama dalam Kelembagaan ekonomi dan teknologi informasi Dengan perubahan teknologi informasi Maka Masyarakat akan Selalu Mengalami Perubahan Nah globalisasi ini Akan mengubah Warga negara menjadi konsumen Yang harus merespon Atas konsekuensi dari perubahan sosial tersebut Dan ini menimbulkan tekanan bagi individu Untuk Mampu menempatkan dirinya Dalam masyarakat kontemporer Nah perubahan sosial masyarakat Yang dialami Itu menuntut individu Menjadi pembelajar yang aktif Agar tidak terasing Dari kebudayaannya yang kontemporer Dan menuntut individu Mengalami proses belajar Di sepanjang hayatnya Dan itu yang menimbulkan konsep Pendidikan sepanjang hayat Lifelong education Jadi dengan perubahan Teknologi yang cepat Mau tidak mau Masyarakat Kalau ingin Tidak terasing dari kebudayaannya Yang kontemporer Maka harus Belajar Terus menerus Mengikuti perkembangan Di dalam masyarakatnya Supaya dia Tetap bisa aktif Mengisi Kebudayaan itu Menjadi orang yang Tidak terasing dari Kebudayaannya Nah pendidikan orang Dewasa dan Manajemen pelatihan Itu dibutuhkan Untuk Memfasilitasi individu Agar mengerti Kemanusiaan itu sendiri Dan memberdayakan mereka Di dalam respon dunia Yang senantiasa dinamis Reproduksi kebudayaan Perkembangan IPTEC Dan ledakan informasi Nah Kebutuhan Belajar sepanjang ayat ini Dan Setiap individu Orang dewasa Perlu belajar Terus menerus Itu yang Menimbulkan konsep Education for all POD dan Manajemen pelatihan Sebagai Mata kuliah yang punya Kedudukan Memperkuat Dan mengembangkan Kompetensi mahasiswa Mencapai tujuan pendidikan Kompetensi mayor KPM Yaitu Mampu Merancang Dan menerapkan Metode komunikasi Dan pengembangan masyarakat Untuk Mendorong Pemberdayaan masyarakat Baik secara Sosial Ekonomi Dan politik Nah setelah Mengikuti Kuliah POD Dan manajemen pelatihan ini Mahasiswa Diharapkan Mampu Menjelaskan Beragam konsep Teori pendekatan Prosedur Dan prinsip-prinsip Yang mendasari Pendidikan orang dewasa Dan Manajemen pelatihan Dan yang kedua Mampu Menggunakannya Di dalam Perencanaan Pendidikan orang dewasa Khususnya Dalam Pelatihan Bagaimana Hubungan POD Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dari Beragam perspektif Yang ada Di dalam Pemberdayaan Masyarakat Di antaranya Adalah Perspektif Keadilan Sosial Yang Menekankan Pada Perspektif Individu Di dalam Isu-isu Sosial Jadi Meskipun Pendekatan utama Di dalam Pemberdayaan Masyarakat Adalah Kelompok Dan Kelembagaan Namun Salah satu Misi utamanya Adalah Pemberdayaan Pada Tingkat Individu Khususnya Pada Orang Dewasa Jadi Di sini Pemberdayaan Individu Yang berkelanjutan Pada Dasarnya Dilakukan Melalui Proses Pendidikan Orang Dewasa Yang Menitikberatkan Pada Upaya Mengatasi Masalah Masalah Yang dihadapi Oleh Orang Dewasa Sesuai Dengan Karakteristik Orang Dewasa Dan Tugas-tugas Perkembangan Orang Dewasa Sehingga Di sini Diperlukan Satu Pemahaman Mengenai Konsep-konsep Teori Model Pendekatan Dan Prinsip-prinsip Yang mendekati Atau yang mendasari Pendidikan Orang Dewasa Ada Ada pun Pokok Bahasan Yang akan Kita Berikan Pada Kuliah PUD Dan Manajemen Pelatihan Selama Satu Semester Adalah Pada Minggu Pertama Adalah Topik Satu Adalah Tentang Penjelasan Kontrak Perkuliahan Rasional Dan Secara Perkembangan Pendidikan Orang Dewasa Pada Minggu Kedua Dibicarakan Mengenai Pengertian Orang Dewasa Tugas Perkembangan Orang Dewasa Terminologi Dan Perkembangan Konsep Sistem Pendidikan Dari Tabula Rasa Sampai Kepada Andragogi Pada Minggu Ketiga Dibahas Mengenai Filosofi Kaitannya Dengan Pendidikan Orang Dewasa Yang Membahas Rasional Kebutuhan Filosofi Kerja Pendidikan Orang Dewasa Filosofi Umum Filosofat Kerja Pendidikan Dan Bagaimana Tentang Substansi Pendidikan Orang Dewasa Pada Minggu Keempat Dibicarakan Mengenai Perspektif Psikologis Pendidikan Orang Dewasa Perspektif Rentang Hidup Dan Model Perkembangan Orang Dewasa Pada Minggu Kelima Dibicarakan Mengenai Teori-teori Motivasi Dan Belajar Orang Dewasa Jadi Kita Bicarakan Apa Itu Motivasi Dan Bagaimana Motivasi Mempengaruhi Perilaku Orang Dewasa Kemudian Teori-teori Motivasi Ada Teori Motivasi Isi Teori Motivasi Proses Teori 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 Reinforcement Teori X Y Kemudian Pada Minggu Keenam Kita Bicarakan Teori Belajar Dan Aliran Pemikiran Dalam Pendidikan Orang Dewasa Ada Teori Penyadaran Kemudian Yang kedua Dari Corb And Fry Kemudian Dari Ghani Kemudian Jarvis Knowledge Dan Rogers Kemudian Pada Minggu Ketujuh Kita Bicarakan Mengenai Gaya Belajar Orang Dewasa Jadi Kita Bicarakan Mengenai Bagaimana Otak Dan Cara Kerja Otak Kemudian Teori Multi Keterdasan Teori Quantum Learning Accelerated Learning Dan Gaya Belajar Dari Lausis Dan Polos Kemudian Setelah Itu Ada UTS Sesuai Dengan Jadwal Yang Ditentukan Oleh IPB Minggu Kedelapan Kita Masuk Pada Lebih Kepada Manajemen Pelatihan Jadi Topik Kedelapan Kita Bicarakan Bagaimana Pelatihan Di Dalam Pendidikan Orang Dewasa Dengan Menggunakan Pendekatan Analisis Diskrepansi Atau Kesenjangan Minggu Kesembilan Dibicarakan Mengenai Analisis Tugas Dan Penyusunan Tujuan Behavioral Dalam Pelatihan Berbasis Kompetensi Minggu Kesepuluh Kita Bicarakan Mengenai Pengembangan Lingkungan Dan Penyusunan Rencana Sesi Pengajaran Di Dalam Pelatihan Dan Minggu Kesebelas Kita Bicarakan Mengenai Aktivitas Belajar Dalam Pendidikan Orang Dewasa Dan Bagaimana Menyusun Kontrak Belajar Kemudian Pada Minggu Kedua Belas Kita Bicarakan Tentang Mentoring Jadi Beberapa Pendekatan Formal Untuk Proses Belajar Orang Dewasa Karakteristik Belajar Orang Dewasa Dan Prinsip Mentoring Serta Bagaimana Karakteristik Mentor Yang Diharapkan Di Dalam Pendidikan Orang Dewasa Minggu Ketiga Belas Kita Bicarakan Mengenai Kurikulum Pelatihan Jadi Bagaimana Posisi Kurikulum Di Dalam Proses Pendidikan Dan Kita Bicarakan Mengenai Model-model Kurikulum Di Dalam Pendidikan Kemudian Minggu Keempat Belas Kita Bicarakan Mengenai Desain Penilaian Atau Evaluasi Hasil Belajar Pelatihan Nah Disitu Kita Bicarakan Mengenai Dimensi Evaluasi Di Dalam Pendidikan Orang Dewasa Apa Saja Yang Dievaluasi Di Dalam Pendidikan Orang Dewasa Bagaimana Desain Penilaian Di Dalam Pendidikan Orang Dewasa Dan Pengecekan Kriteria Kemudian Setelah Itu Ada Ujian Akhir Semester Sesuai Dengan Jadwal Yang Diberikan Oleh IPB Berikut Adalah Pustaka Acuan Yang Menjadi Rucukan Di Dalam Penyusunan Materi Pendidikan Orang Dewasa Dan Manajemen Pelatihan Mulai Dari Anonymous 85 Sampai Pada Yang Terpenting Di Slide Ini Adalah Mene Apps Kemudian Arief Arief Zainuddin Berikutnya Yang Mening Adalah Dari Conti Kemudian Dahama Dan Batnagar Kemudian Adalah Deporter Dan Hernaki Kemudian Ada Singgi Tirga Gunarsa Kemudian Adalah Freire Berikutnya Ada Havigus Kemudian Hickerson Dan Middleton Kemudian Peter Jarvis Kemudian Losir Dan Paulos Kemudian Ada Mahfud Kemudian Rifai Colin Dan Nichols Kemudian Ada Salkin Kemudian Ada Santrok Kemudian Torren Valley Institute Kemudian Ada Tilar Terkait Dengan Gurukulum Kemudian Tracy Dan Kemudian Lincoln Jadi Itulah Beberapa Pustaka Acuan Yang Menjadi Dasar Penyusunan Materi Dari Pendidikan Orang Dewasa Dan Manajemen Pelatihan Strategi Yang Digunakan Di Dalam Perkuliahan POD Dan Manajemen Pelatihan Adalah Menggunakan Metode Ceramah Dan Diskusi Melalui Media Daring Baik Melalui New LMS PPT Bernarasi Dan WA Group Nah Di Dalam Kuliah Ini Maka Dilakukan Penguatan Proses Belajar Mahasiswa Dan Dengan Memberi Kesempatan Kepada Mahasiswa Bertanya Cuara Pendapat Atau Mendiskusikan Aspek-aspek Yang Menjadi Minat Mahasiswa Yang relevan Dengan Pendidikan Orang Dewasa Dan Manajemen Pelatihan Jadi Kepada Mahasiswa Diminta Untuk Melakukan Refleksi Terhadap Materi Perkuliahan Pada Akhir Kuliah Maupun Refleksi Pada Awal Kuliah Pada Minggu Berikutnya Tugas-tugas Yang harus Dilakukan Oleh Mahasiswa Adalah Melakukan Refleksi Bahan Ajar Pada Minggu Sebelumnya Dan Kemudian Untuk Mengukur Hasil Belajar Dari Mahasiswa Maka Dilakukan Evaluasi Formatif Berupa Ujian Tengah Semester TS Evaluasi Sumatif Berupa Ujian Akhir Semester UAS Dengan Menggunakan Kombinasi Tes Objektif Dan IC Ditambah Dengan Tugas-tugas Di dalam Praktikum Adapun Kriteria Penilaian Adalah Dilakukan Pembobotan Penilaian Pada Nilai Akhir Berupa Nilai Tengah Semester Ujian Akhir Semester Nilai Akhir Praktikum Masing-Masing Menyumbang Menyumbang Sepertiga Nilai Terhadap Nilai Akhir Penilaian Praktikum Itu dilakukan Terhadap Kehadiran Keaktifan Di kelas Dan Tugas Individu Dan Kelompok Standar Nilai Yang Digunakan Di dalam Mata Kuliah POD Dan Manajemen Pelatihan Adalah Menggunakan Standar Nilai Yang Ditetapkan Oleh IPB Jadi Mulai Huruf Mutu A AB B BC C D Dan E Bagi Mahasiswa Yang Karena Tidak Dapat Memenuhi Kewajibannya Dan Jika Mendapatkan Nilai E Maka Berkewajiban Untuk Mengikuti Kuliah Ulang Pada Tahun Berikutnya Ada pun Tata-tata Perkuliahan Jadi Ya Kurang lebih Sama Dengan Mata Kuliah Yang Lain Jadi Peserta Dianggap Tersantum Dalam Daftar Peserta Perkuliahan Dan Diwajibkan Mengikuti Seluruh Proses Perkuliahan Sebesar 100% Dan Bila Beralangan Maka Harus Menyampaikan Pemberitahuan Tertulis Kepada Dosen Setelah Melalui Prosedur Administrasi Di program Studi Ya Mahasiswa Harus Hadir Tepat Waktu Dan Mengisi Kehadiran Pada Presensi Perkuliahan Dan Berpakaian Rapi Dan Pada Kuliah Daring Maka Perlu Menampilkan Nampilan Dirinya Di dalam Layar Tata 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 Berikutnya Terkait Dengan Selama Perkuliahan Jadi Mahasiswa Harus Aktif Mengikuti Perkuliahan Kemudian Mahasiswa Yang mengikuti Ujian UAS Adalah Mahasiswa Yang minimal Hadir 80% Minimal Atau Minimal 11 kali Pertemuan Kuliah Mahasiswa Yang berhalangan Mengikuti Ujian Dengan Alasan Yang Sah Maka Harus Memberitahukan Secara Tertulis Kepada Dosen Mata Kuliah Sehingga Kemudian Dapat Memperoleh Izin Dari Departemen Dengan Bukti-bukti Yang Sah Mahasiswa Harus Mengikuti Ujian Tidak Boleh Terlambat Lebih Dari 15 Menit Dari Waktu Yang Ditentukan Di Dalam Ujian Melalui Ujian Daring Dan Nilai Akan Diumumkan Yang Lambat Adalah Dua Minggu Setelah Ujian Berlangsung Berikut Adalah Sekretariat Dari Mata Kuliah Pendidikan Orang Dewasa Dan Manajen Pelatihan Apabila Anda Memerlukan Bantuan Bantuan Teknis Anda dapat Mengontak Alamat Berikut Jadi Koordinator Mata Kuliah Koordinator Praktikum Maupun Pada Bagian Administrasi Pendidikan Kemudian Kita Lihat Sejarah Ringkas Pendidikan Orang Dewasa Jadi POD Ini Mulai Menjadi Cabang Disiplin Di Dalam Ilmu Pendidikan Sejak Awal Abad Ke 18 Menurut Jarvis Di Amerika Sendiri Mulai Diorganisasikan Pada Tahun 1920 Pada Awalnya Konsep Teori Dan Pendekatan Ilmu Pendidikan Itu Lebih Dominan Sebagai Wacana Pendidikan Anak Dan Remaja Atau Yang Lebih Kenal Dengan Pedagogi Nah POD Muncul Sejalan Dengan Perkembangan Masyarakat Dari Yang Sederhana Ke Yang Kompleks Yang Melihat Jadi Dalam Hal Ini POD Melihat Adanya Kesaling Tergantungan Antara Individu Dan Masyarakat Jadi Individu Bukan Seorang Pewaris Kebudayaan Yang Pasif Masyarakat Itu Merupakan Suatu Kompleks Sistem Sosial Yang Senantiasa Mengalami Dinamika Perubahan Dan Masing-masing Individu Supaya Dapat Tetap Berpartisipasi Di Dalam Kebudayaan Yang Berubah Tadi Maka Harus Berubah Juga Jadi Perubahan Masyarakat Tadi Menuntut Adanya Pendidikan Orang Dewasa Bagi Warga Masyarakat Sepanjang Hayatnya Agar Dia Tetap Dapat Mengikuti Perubahan Di Dalam Kebudayaannya Atau Sistem Sosialnya Dalam Sejaranya Menurut UNESCO Terdapat Tiga Periode Perkembangan Pendidikan Orang Dewasa Yang Pertama Pada Periode 1946 Sampai 1958 Jadi Pada Periode Ini Pendidikan Berfokus Pada Gagasan Untuk Merekonstruksi Struktur Pendidikan Setelah Perang Dunia Kedua Jadi Banyak Sekolah-sekolah Yang tutup Proses Belajar Terhenti Dan Baru Berjalan Kemudian Setelah Perang Dunia Kedua Selesai Jadi Pada Periode Ini Ditujukan Untuk Memantapkan Dan Melengkapi Program Pendidikan Pendidikan Sebagai Satu Kewajiban Namun Suasananya Bebas Dan Untuk Pendidikan Yang Bersifat General Periode Kedua Dalai Periode Tahun 1960 Sampai 1976 Pada Periode Ini Mulai Digunakannya Konsep Pendidikan Sepanjang Ayat Atau Lifelong Education Untuk Pertama Kalinya Sebagai Satu Wacana Yang Secara Eksplisit Ditujukan Untuk Pendidikan Orang Dewasa Jadi Jika Pendidikan Didefinisikan Sebagai Pendidikan Sepanjang Hayat Dan Pendidikan Orang Dewasa Mencakup Semua Proses Pendidikan Maka Pendidikan Orang Dewasa Dan Pendidikan Sepanjang Hayat Itu Menyatu Kedalam Realita Yang Tunggal Semua Proses Pendidikan Harus Dilakukan Di Dalam Konteks Pendidikan Sepanjang Hayat Atau Pendidikan Orang Dewasa Dan Merupakan Basis Bagi Satu Proses Pendidikan Yang Utuh Periode Ketiga Dalam Periode 1980 Sampai Saat Ini Pada Tahun 1983 Pendidikan Orang Dewasa Berlanjut Menjadi Sebuah Konsep Yang Harus Diterapkan Dalam Semua Area Pendidikan Dan Harus Dikembangkan Dalam Konteks Pendidikan Sepanjang Hayat Jadi Di IKIP Atau Yang Sekarang Adalah Universitas Negeri Ya Itu Juga Mulai Diajarkan Konsep Mengenai Pendidikan Orang Dewasa Nah Pada Periode 1980 Sampai Kini Itu Pendidikan Sepanjang Hayat Dikembangkan Dengan Menambahkan Kata Education For All Atau Pendidikan Untuk Semua Orang Bagaimana Hubungan Perubahan Sosial Dan Pendidikan Orang Dewasa Jadi Pendidikan Orang Dewasa Berfungsi Membantu Yang Pertama Adalah Orang Dewasa Dapat Berhubungan Dengan Kebudayaan Kontemporer Yaitu Mampu Menggunakan Waktu Luang Lebih Kreatif Dan Memperkaya Kehidupannya Yang Kedua Adalah Orang Dewasa Jadi Membantu Orang Dewasa Memahami Proses Perubahan Budaya Dan Mampu Beradaptasi Dan Menempatkan Dirinya Sedemikian Rupa Sehingga Masyarakat Selalu Terbarukan Secara Berkesinambungan Jadi Kalau Masing-Masing Individu Orang Dewasa Berkembang Bertambah Kemampuannya Maka Secara Sistem Sosial Maka Masyarakat Akan Selalu Mengalami Masyarakat Yang Terbarukan Secara Berkesinambungan Nah Perubahan Sosial Yang Cepat Seiring Seiring Pertumbuhan Pertumbuhan Penduduk Perubahan Teknologi Dan Sebagainya Itu Menuntut Pendidikan Orang Dewasa Untuk Perlu Memberi Kondisi Agar Setiap Individu Aktif Belajar Untuk Merespon Perubahan Sosial Sehingga Mereka Tidak Akan Terasing Dari Kebudayaannya Sendiri Sehingga Pendidikan Orang Dewasa Itu Esensial Karena Memfasilitasi Manusia Untuk Mengerti Kemanusiaan Itu Sendiri Jadi Itu Pentingnya Pendidikan Orang Dewasa Dan Menurutkan Konsep Pendidikan Sepanjang Hayat Karena Perubahan Perubahan Di Dalam Masyarakat Itu Selalu Mengalami Perubahan Sehingga Orang Dewasa Harus Selalu Belajar Sepanjang Hayat Agar Dapat Terus Berpartisipasi Dalam Masyarakat Yang Berubah Demikian Kontrak Perkuliaan Dan Sedikit Tentang Sejarah Perkembangan Pendidikan Orang Dewasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.